Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dr. Bob Rambe Dalam channel Sergeri Science Spot Setelah video sebelumnya saya menjelaskan Jenis-jenis benang Prinsip dan teknik dasar jahit luka Di video kali ini saya akan menampilkan 6 teknik umum dalam suturing Atau penjahitan luka Yang pertama adalah simple interrupted Sutur atau jahitan terputus Seperti yang sudah dijelaskan di video sebelumnya Ini saya tunjukkan dengan cepat Untuk pengingat kembali Dilakukan penusukan Dari luar ke dalam Dengan jarak Kurang lebih 0,5 cm Dari luka Kemudian ditusuk kembali ke sisi berikutnya Dari dalam keluar Seperti ini Lalu dikeluarkan Kemudian disimpul Tetap prinsipnya adalah Diletakkan needle holder di antar benang Dua kali putaran Lalu yang jauh mendekat Dekat menjauh Atau kanan ke kiri Kiri ke kanan Seperti ini Seperti ini Berhubungi ini karena bahan padding karet Tidak seperti kulit asli manusia Jadi kadang dia Longgar seperti ini Selesai pertama Lanjut teknik kedua adalah Figure of egg Juga Sudah saya tunjukkan video sebelumnya Biasa digunakan untuk emonstasis Atau pengontrol pedarahan Dilakukan dengan cara penusukan Kurang lebih sama Seperti yang simple interrupted Seperti ini Dari luar ke dalam Kemudian dari dalam keluar Lalu penusukan Penusukan ketiga Dilakukan Sejajar dengan penusukan pertama Disini Kemudian penusukan keempat Dari dalam keluar Sejajar dalam Dengan penusukan yang kedua Seperti ini Kemudian Setelah itu Dilakukan penyimpulan Jadi dia berbentuk seperti 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 X Seperti ini Ya Yang pertama Simpul Dua kali putaran Kemudian yang kedua Sekali aja Yang ketiga juga Sekali Nah Seperti ini ya Figure of egg Dilakukan untuk Hemostasis Atau kontrol Perdarahan Jika ada terjadi Perdarahan Teknik yang berikutnya Yang ketiga adalah Running continuous sutur Atau Jujur Yaitu Jahitan yang dibuat Yang menggunakan benang Tanpa terputus Antara jahitan sebelum Dan sesudahnya Yang pertama Tetap dilakukan Penusukan Dari luar ke dalam Kemudian Sisi berikutnya Dari dalam ke luar Seperti jahitan Simple interrupted Lalu lakukan penyimpulan Seperti biasa Dua kali Dan arahnya Dari Yang benang kiri ke kanan Benang kanan ke kiri Disimpul kembali Nah Kemudian Lanjutkan Seterusnya Yang tidak digunting Lanjutkan Dipegang oleh asisten Lanjutkan Untuk Penusukan berikutnya Di sisi berikutnya Jadi dia Kontinus Running Jalan terus Dia tidak digunting Tidak terputus Cara ini dapat Lakukan dengan cepat Kekuatan tegangan Selu jahitan Sepanjang luka Hampir sama Teknik ini Digunakan Untuk Penutupan Peritonium Atovasia Nah ini Oke Lepas Terus Terus dilakukan Cuman untuk luka infeksi Tidak dianjurkan Untuk menggunakan teknik ini Karena Kerugian teknik ini Adalah Jika Satu jahitan Longgar Atau terinfeksi Maka berpengaruh Pada seluruh jahitannya Makanya luka ini Dianjurkan pada luka Bersih Tidak dianjurkan Pada luka yang infeksi Terus Kita lakukan Penjahitan Sampai ke Ujung Luka Oke Nah seperti ini Oke Ini kita anggap Sudah ujung Luka Keluarkan Lalu kita simpul Dua kali Oke Lepas Ya Tetap arahnya ya Tadi ini Yang kesini Yang jauh Mendekat Yang dekat Menjauh Oke Nah seperti itu ya Running Continuous Tutur Teknik keempat Adalah Running lock Atau interlock sutur Jahitan jelujur terkunci Merupakan variasi Jahitan jelujur biasa Dikenal Sebagai Stitch Baseball Karena penampilan akhir dari garis jahitan Berjalan Terkunci Tekniknya juga Digunakan untuk penutupan Peritoneum Atovasia Atau bisa juga digunakan Penjahitan Pada daerah kepala Karena kepala Banyak pemudara Itu tujuannya juga Untuk suatu Hemostasis Langkah pertama Sama Seperti Jahitan Simple Interrupted Disimpul Ya tetap ya Yang jauh Mendekat Dekat Menjauh Kemudian dipegang oleh Asisten Cara Memangkan jahitan ini Kurang lebih hampir sama Dengan teknik jahitan Jelujur Bedanya Pada jahitan Continuous Interlock Dilakukan dengan Mengaitkan Benang Pada jahitan sebelumnya Sebelum beralih Ketusukan berikutnya Jadi ini Kita kaitkan Masukkan ke sini Tapi tidak kita Simpul Masukkan ke sini Nah ini kita tarik Nah itu yang buat beda dia Dengan Continuous Continuous running Jadi dia interlock Interlocking Atau dia Terkunci dengan Cara dikaitkan Ke setiap Benang sebelumnya Ya Perhatikan lagi ini Tusukkan lagi Nah ini dimasukkan Kembali diantara Kedua menang Ya Dikaitkan Seperti ini Oke Nah Sekali lagi Saya tunjukkan Saya lihatkan Ya Tusuk kembali Nah kalau tadi Yang running Langsung tarik Aja Tapi kalau interlock Kalau interlock Ini Dimasukkan Ke sini Nah Seperti ini Oke Terus dilakukan Sampai ke Ujung Luka Yang Anggap sudah Di ujung luka Kita tusuk Oke Nah kemudian Kita lakukan Penyimpulan Tetap simpul Prinsipnya ya Yang dekat Menjauh Jauh Menjauh Seperti ini Oke Berikutnya Teknik kelima Dan ke enam Adalah Jahitan matras Yang ada Matras bagi dua Yaitu matras Vertikal Dan horizontal Prinsip Teknik jahitan Ini sama Yang berbeda Hasil akhir tampilan Permukaan Teknik ini berguna Dalam Memaksimalkan Eversi luka Mengurangi ruang mati Dan mengurangi Ketegahan luka Contoh seperti Luka yang Misalnya jaraknya Sedikit lebar Seperti ini Atau jarak Satu tepi luka Dengan tepi berikutnya Tidak simetris Ada yang lebih tinggi Maka bisa digunakan Teknik Atau Pola matras Vertikal Pertama dilakukan Penusukan pertama Sama Seperti Simple interrupted Dengan jarak Kurang lebih 0,5 cm Dilakukan penusukan Dalam Dari luar ke dalam Kemudian Sisi berikutnya Dari dalam ke luar Dengan jarak yang sama Oke Seperti ini Kemudian dilakukan Backhand Seperti ini Balikan Penusukan ketiga Lebih dekat Dari pinggir luka Seperti ini Yang keempat Juga Di pinggir luka Dekat dengan penusukan pertama Seperti ini Jarum dikeluarkan Nah jika dia lukanya Tidak simetris Maka dengan teknik ini Jadi Bisa Berjumpa Tepi kulitnya Tepi lukanya Kemudian Lakukan penyimpulan Sama Seperti Penyimpulan Pada teknik-teknik yang lain Nah Nah Ini ya Ini vertikal Matras vertikal Karena dia Lurus vertikal Oke Tiga Empat Indikasi utama Matras vertikal sutur Adalah untuk mengangkat Permukaan pinggir luka Yang seperti saya bilang Sebelumnya tadi Jika Pinggir luka Antara satu sisi Dengan sisi berikutnya Tidak simetris Atau ada yang lebih tinggi Jadi dengan Jahitan ini bisa Kita Kita Ketemukan Kita Aproksimasi Jadi dia tidak Tidak inversi Vertikal Vertikal matras sutur Ini juga Sering digunakan Pada bagian Tubuh Yang memiliki Kecenderungan Untuk inverted Kemudian Teknik jahitan Yang ke enam Yang terakhir Adalah Matras horizontal Juga sama Dilakukan Penusukan Seperti Simpul sederhana Atau Simpul interuptor Dari luar ke dalam Kemudian Dari dalam ke luar Lalu Kita lanjutkan Penusukan yang ketiga Adalah Sejajar Dengan penusukan yang kedua Kurang lebih Satu senti Dia horizontal Di sini Dari luar Ke dalam Kemudian Penusukan keempat Juga Sama Seperti ini Tapi yang keempat Sejajar Dengan penusukan pertama Kurang lebih Berjarak Satu sentimeter Dari dalam Keluar Dengan cara Backhand Ya Nah Jadi horizontal Ke arah Luka ya Teknik ini Cukup efektif Dalam memegang Permukaan kulit luka Yang rapuh Seperti kulit Di telapak tangan Dan kaki Teknik ini juga Efektif Untuk Emostasis Akibat Perdarahan Di bawah Kulit tepi luka Misalnya Di kulit kepala Horizontal Matrasutur Juga berguna Untuk Aproksimasi Tanpa menganggu Sesuatu struktur Yang berjalan Dengan luka Yang berjalan sejajar Dengan luka sayatan Seperti pembuluh darah Nervus Dan lain-lain Ya Ini kita lakukan penyimpulan Seperti biasa Jauh mendekat Dekat menjauh Oke Ya Ini bedanya ya Matras vertikal Dengan cara penusukan pertama Berjarak Kurang lebih 0,5 cm Dari luka Dikeluarkan Titik kedua Kemudian titik ketiga Dimasukkan kembali Dengan jarak yang lebih dekat Dari pinggir luka Kemudian keluarkan juga Yang keempat Lebih dekat lagi Dengan jarak pinggir luka Dekat tusukan pertama Dengan cara backhand Kemudian disimpul Di arah vertikal Seperti ini Taruh horizontal adalah Penusukan pertama 0,5 cm Dari pinggir luka Dikeluarkan Penusukan kedua Disini Kemudian penusukan ketiga Berjarak 1 cm Dari penusukan kedua Dengan cara backhand Keluar kesini Dari luar ke dalam Penusukan keempat Dari dalam keluar Sejajar 1 cm Dari penusukan pertama Seperti ini hasilnya Nah selain kita bisa Latihan menggunakan Pet karet Seperti ini Juga bisa menggunakan Buah jeruk Seperti ini ya Ini saya contohkan Nah Pertama ya kulit jeruknya Kita belah dulu Seperti ini Kemudian kita lakukan Pencahitan di kulit jeruknya Nah ini saya contohkan Teknik Simple interrupted Set di kulit jeruk Oke Bisa digunakan untuk Koas Yang atau Siswa-siswi perawat Yang sedang Jaga di GD Ya tetap ya Arahnya ya Nah Kita temukan Aproximasi Kedua kulitnya Tetap simpulnya Middle holder Di antara Kedua benang Ya Diarahkan Kemudian arahkan simpulnya Mau kemana Sisi kiri atau kanan Dari luka Nah Ya Selain jeruk juga bisa Menggunakan Buah pisang Ataupun Bisa menggunakan Daging Daging ayam Atau Daging sapi Juga bisa Demikianlah Video 6 teknik umum Yang sering digunakan Dalam pencahitan luka Semoga bermanfaat Buat para mahasiswa Mahasiswi kedokteran Koas Siswa Ataupun siswi perawat Tenaga kesehatan Dan dokter yang bekerja Di GD Maupun Residen Berdah Wassalamualaikum Wr Wb Takau